Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Wakil Perdana Menteri Ukraina Alexei Resnikov meminta Amerika Serikat mengerahkan militernya, termasuk unit tentara dan sistem pertahanan udara ke negara Eropa Timur itu. Tindakan itu jelas akan dianggap Moskow sebagai provokasi serius jika benar-benar terwujud. Wakil Perdana Menteri Ukraina Alexei Resnikov mengungkapkan, dia telah membuat permintaan tersebut saat kunjungan ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Dia mengatakan penting untuk memperluas paket keamanan untuk Ukraina. Politisi itu menambahkan, undang-undang Ukraina sudah memungkinkan pasukan asing ditempatkan di negara itu. Rusia telah berulang kali mengatakan kehadiran personel militer Amerika di perbatasannya dengan Ukraina akan menjadi garis merah utama dalam konflik politik yang memanas antara kedua negara. Pada Februari lalu, Ukraina meminta NATO mulai menerbangkan pesawat tempur dan transportasi pasukan di dekat semenanjung Crimea yang disengketakan dengan Rusia. Moskow bersekeras langkah seperti itu provokatif dan meningkatkan kemungkinan insiden yang berpotensi bencana dan merusak stabilitas regional. Pada saat yang sama, Reznikov mengatakan peningkatan kehadiran pasukan barat di negaranya diperlukan karena dominasi Rusia atas Laut Hitam, penyelesaian pipa gas Nord Stream 2, dan pengaruh Moskow di Balkan. Selain itu, Wakil Perdana Menteri Ukraina itu mengulangi tuduhan bahwa Kremlin mungkin berencana menempatkan senjata nuklir di Crimea. Pejabat Rusia termasuk Kepala Komito Diplomatik Parlemen Crimea Yuri Gempel telah mengecam klaim itu sebagai tindakan tak berdasar. Anggota Duma Negara Andrei Kozenko melangkah lebih jauh, mengatakan mereka yang mendorong konspirasi yang diklaim tanpa bukti harus menemui seorang psikoterapis daripada mengajukan banding ke barat. Terima kasih telah menonton!